ini sudah mendidih teman-teman sudah matang tapi biarkan dulu sebentar ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan buk delastri apa kabarnya semoga kita dalam keadaan sehat-sehat saja ya dan tak lupa bersyukur pagi ini buddha ada di dapur teman-teman buddha mau masak mau buat gulai ikan kakap teman-teman gulai ikan kakap ala buddha lastri ya ini ikannya teman-teman buddha akan buat gulai ikan kakap bumbu-bumbu yang buddha gunakan ada bawang putih, bawang merah, cabai, kemiri, jahe, kunyit, lengkuas, dan serai ini nanti dihaluskan ya teman-teman ini serainya bisa digeprok bisa dihaluskan dan ini bumbu-bumbu yang tidak dihaluskan ada daun jeruk daun salam daun kunyit dan ini asem kalau di medan namanya asem cikala teman-teman ini kecombrang buah kecombrang asem apa kalau di tempat teman-teman ini namanya atau asemnya kincong nanti ini kita geprek aja ya lebih seger lagi teman-teman menggunakan asem apa itulah ya terserah teman-teman lah menggunakan asem apa pakai asem apa aja pun enak teman-teman seger dan tentunya menggunakan garam ya teman-teman makanan kalau tidak ada garamnya hambar enggak ada rasa nanti kita menggunakan garam dan kaldu bagi teman-teman yang suka kaldu boleh menggunakan kaldu dan ini kelapa untuk diambil santannya secukupnya aja mari kita masak wow sudah harum teman-teman kita masukkan ikannya ya ini cara bube ya teman-teman bube masukkan dulu ikannya supaya bumbunya meresap ke ikan selamat menikmati tambahkan garam secukupnya teman-teman gula sedikit dan kaldu ini gula menggunakan kaldu jamur ya pendemu abis teman-teman aduk-aduk aduk-aduk sampai meresap bumbunya nah sekarang bisa dimasukkan sambil ensernya teman-teman ini budeng gocakin blender santan encer ya teman-teman ini santan kenternya kita masukkan setelah air itu mendidih ya teman-teman setelah yang ini mendidih dan ikannya sudah matang rata baru kita masukkan santan kenternya sekarang masukkan santan kenternya ya teman-teman diaduk-aduk aja jangan sampai kecepat santannya jangan lupa dicicip ya ini sudah mendidih teman-teman sudah matang tapi biarkan dulu sebentar ya biarkan lama yang tidak mudah yang tidak mudah basi buahnya teman-teman dan ini sudah bisa diangkat ya ini dia gulai ikan kakak selamat mencoba terima kasih assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih